Oke halo guys jumpa lagi di channel pistonfly di video kali ini kita akan mereset untuk Honda PCX ini ya ini jadi kenapa di reset karena disini timbul ke erroran nah dia enggak bak dia enggak mati gitu ya ini bisa dipastikan untuk motornya ada yang error ya atau sistemnya ada yang error dan untuk cara meresetnya kita membutuhkan ini ya membutuhkan soket reset kalau yang sebenarnya sih kita menggunakan alat tapi karena alatnya mahal dan ya sudah lah akhirnya kita gunakan yang ini aja ya Nah ini untuk soket resetnya berbeda dengan soket reset yang pada umumnya ya kalau yang untuk euro euro lima ya atau OBD2 itu agak berbeda sekarang ya jadi soket resetnya itu seperti ini itu kecil-kecil ya nah dibandingkan yang dulu itu seperti ini beda banget nah kalau yang sekarang kayak gini nah untuk link pembelian ada di bagian deskripsi ya jadi teman-teman bisa melakukan pemesanan atau pembelian ada di deskripsi ya untuk ininya seperti ini nah ini kita akan riset terlebih dahulu ya Nah untuk meresetnya juga lebih di lebih simpel gitu ya nah ini ini untuk risetnya untuk riset riset yang ada pada PCX ini itu ada di bagian sini bawah jok ya ini kita buka dulu joknya nah dia ada di bagian sini ya ini udah saya lepas untuk tutupnya untuk melepasnya setelah itu teman-teman tinggal tekan yang ini ya nah ini ini tinggal di klik aja di tekan ini bakalan keluar nah untuk meresetnya ini kita colokkan nah ini udah dicolok ya jadi tinggal dimasukin aja sesuai dengan relnya itu jadi ininya ada di bagian sini ya lalu kemudian kita on kan untuk motornya ya kontaknya ini ya kita akan melihat untuk riwayatnya ini ya kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh 86 kode 86 kita akan coba browsing dulu ya Nah setelah kita lakukan browsing ya karena kurang begitu hafal untuk kode-kodenya 86 itu ada masalah di speedometer ini ya memang ini setelah lakukan habis saya bongkar ya habis saya bongkar dan kemungkinan ada yang bermasalah atau mungkin konektornya kurang menekan atau yang lainnya intinya ada masalah di speedometer ya Nah ini kita akan lakukan riset ya Nah untuk meresetnya ya jadi teman-teman tinggal ini di kunci kontak on ya kunci kontak on nah terus kemudian teman-teman hitung 123 lepas ya terus hitung lagi 123 pasang lalu kunci kontak teman-teman matikan gitu ya Nah ya jadi seperti itu guys ini agak susah saya untuk ininya ya memegangnya Nah jadi pada intinya seperti yang udah saya jelaskan jadi ketika teman-teman pengen mereset ini di hidupkan ya di hidupkan terus kemudian bagian sini di hitung 123 lepas 123 pasang set lalu setelah itu teman-teman matikan seperti itu ya ini udah saya riset dan bagaimana hasilnya nah ini kita coba apakah masih ada kode kerusakan nah sudah berhasil ya nah ini mati Nah jadi untuk meresetnya cuman gitu aja jadi nggak ada riset jadi cukup mereset riwayat aja ya jadi kalau udah riwayatnya itu udah di riset jadi udah apa itu sudah selesai udah aman semuanya udah mereset dari nol lagi gitu guys ya itu mudah gampang untuk meresetnya jadi kalau seandainya ada kerusakan-kerusakan lain itu bisa terdeteksi di kode mil yang ada di sebelah sini ya ya tentunya ketika ada kode mil menyala teman-teman harus mengatasi dulu untuk kerusakan yang sudah di beritahu ya kode mil Nah itu mungkin semacam kayak TPS atau yang lain gitu ya atau kerusakan di yang lainnya itu di atasi dulu kendalanya Nah setelah itu baru bisa di di atasi gitu ya ya intinya kan eh untuk indikator itu memberi tahu kita bahwasannya ada kerusakan seperti itu guys ya Nah kalau kerusakan-kerusakan ringan biasanya itu hilang dan kode milnya nggak akan muncul lagi kalau kerusakan-kerusakan ringan ya tapi kerusakan kalau kerusakan-kerusakan sudah mulai parah ya itu biasanya di riset pun dia nggak akan pengaruh biasanya seperti itu ya Oke jadi demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih